Presidium Relawan Anis resmi terbentuk di Sulawesi Selatan. Kami berkoordinasi dengan seluruh Relawan Mas Anis yang hari ini totalnya sekitar sudah 170-an. Kami punya forum komunikasi, kami punya sekretariat bersama, tempatnya di mana dan bagaimana itu rahasia dapur. Bahwa yang pasti koordinasi itu ada, konsolidasi itu ada, komunikasi itu ada. Kami akan selalu menyambut dan menyiapkan di mana Mas Anis akan berkunjung di daerah-daerah. Berkoordinasi dengan partai-partai yang hari ini sudah terbangun komunikasi. Masuk dalam kepengurusan DPD Anis Sigi tersebut. Perhatikan pengurus DPD Anis Sigi berdasarkan SK DPP Anis nomor 148, garing ST, strip 10, garing TAPS, strip SK, garing DPP, strip Anis, strip garing 10. Garing 2022 tentang pengurus daerah aliansi nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi. Untuk koordinator presidium, DPD Anis Kabupaten Sigi itu adalah Fahri Sosiawan. Dalam kepengurusan DPD Anis Kabupaten Sigi terdapat 8 bidang, yakni diantaranya bidang kerjasama dan perluasan jaringan. Dengan lancar tanpa satu hambatan apapun, sampai Pak Anis jadi presiden. Baik, lanjut pada acara berikutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh koordinator, deklarator, yakni saudaraku Laude Basir. Pada beliau, kami persilahkan. Dan kemudian kita bisa mengenai deklarasi. Kegiatan ini bermula dari diskusi kami dalam rangka merefleksi 4 tahun kepemimpinan Bapak Anis Rasid Baswedan di Jakarta. Presidium Relawan Anis atau Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera kini resmi terbentuk di Sulawesi Selatan dan akan bekerja memenangkan Anis Baswedan untuk maju sebagai calon presiden Indonesia tahun 2022. Penanggung jawab sementara Presidium Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Dr. Natsar Desi Pada temu wartawan di Makassar pada Sabtu menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan beberapa elemen masyarakat untuk mendukung dan bekerja memenangkan Anis Baswedan pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Kami mengajak semua masyarakat selusul untuk bergabung dan membentuk Relawan di setiap tingkat daerah hujarnya. Pak Anis tak mengenal saya, saya juga tidak kenal beliau, tapi tahu kiprahnya dan sosoknya. Sehingga saya bergabung mendukung sosok Anis Baswedan menjadi presiden RI tahun 2024. Demikian ujarnya. Presidium Relawan Anis Ramli Manong menyebut Anis Baswedan adalah tokoh yang paling tepat memimpin bangsa Indonesia ini. Kiprahnya sejak menjadi rektor Universitas Paramadina hingga sebagai Menteri Pendidikan telah mengukir prestasi cukup besar. Saat menjadi gubernur DKI Jakarta, prestasi Anis Baswedan sangat luar biasa. Kata dia, saat ini banyak tokoh di Indonesia termasuk di Sulsel ingin membantu Relawan ini. Bicara soal partai pengusung, selain Nasdem telah menyatakan dukungannya saat ini ada tiga partai lagi yang siap mengusung. Jadi ada empat partai politik yang siap mengusung Anis Baswedan maju sebagai calon presiden. Demikian ujarnya. Kata Ramli, setelah menyelesaikan tugas sebagai gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan akan menghadiri deklarasi Relawan ini. Jawaban untuk Indonesia lebih baik cuma satu yakni Anis Baswedan. Kita ingin Indonesia lebih lagi, bahkan lebih kuat secara ekonomi, melebihi China. Pak Anis punya cara menjadikan Indonesia lebih sejahtera? Urainya meyakinkah? Hal yang sama disampaikan Dr. Arifuddin Mane, kata dia. Saat ini Indonesia membutuhkan sosok tokoh seperti Anis Baswedan memimpin bangsa ini. Ia menyatakan ikut bergabung dalam tim ini untuk mendukung dan memenangkan Anis Baswedan. Apalagi di selesel ini, penerimaan masyarakat untuk mendukung sosok Anis sangat baik dan besar. Demikian katanya. Saya sepakat kita undang Pak Anis untuk menghadiri deklarasi Relawan ini apalagi jika Pak Anis tak menjabat sebagai gubernur. Tak ada lagi yang membatasi gerakannya. Demikian ucap dia. Sementara itu keterlawakilan perempuan presidium Relawan Anis, Dr. Suryanis, mengatakan sudah saatnya Indonesia memiliki pemimpin yang punya karakter. Saya mengenal sosok Anis Baswedan dan siap bergabung dengan Relawan ini. Namanya Relawan kita harus bekerja secara ikhlas untuk menjadikan bangsa ini lebih baik. Demikian ucarnya. Diketahui bakal jalan presiden RI 2024 dari Nasdem Anis Baswedan bakal menggarap Sulesal. Kedutangannya dijadwalkan pada 11-12 Desember agenda kuliah umum hingga rapat akbar disiapkan. Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulesal, Syahruddin Arif, membeberkan jadwal kehadiran mantan gubernur DKI Jakarta itu. Wakil Ketua DPRD Sulesal ini membeberkan pada hari pertama Anis tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan langsung ke Maros dan Pangkep untuk selaterahmi dengan masyarakat. Pada minggu 11 Desember pagi akan dilaksanakan jalan santai yang pesertanya dari Kadernas Dem, Relawan Anis, warga Pangkep, Maros, Baru, dan Pari-Pari. Kemudian pada hari kedua, Senin 12 Desember, Anis bersama Kadernas Dem dan Relawan akan menggelar rapat akbar di gedung Selebes Convention Center. Rapat ini akan dihadiri ribuan kader dan Relawan Anis Baswedan. Anis juga dijadwalkan memberikan kuliah umum di salah satu kampus di Makassar. Selain itu, Anis juga akan makan malam bersama dengan tokoh masyarakat Sulesal dari semua kalangan, kalangan aktivis, tokoh agama dari semua agama, akademisi, pengusaha, dan tokoh partai. Syahar juga mengungkapkan kehadiran Anis ini atas permintaan Relawan. Saat ini Anis sedang berada di Sulawesi Tengah lalu ke Papua sehingga Relawan meminta untuk singgah. Ketua Relawan Milianis Sulesal Asri tidak mengatakan Relawan sudah menyiapkan penyembutan yang akan beda dengan konsep kekuatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!